Intro Oke teman-teman, so Sorry banget gue terlambat Untuk ngasih oke si Whitebeard ini ya Kemarin ya, kemarin gue sibuk main Project Slayer Dan sebenernya gue mau rekaman Project Slayer lagi Tapi tiba-tiba Project Slayer lagi maintenance gitu Gue gak tau kenapa, katanya gara-gara Exploiter atau apa, gue gak ngerti lah ya teman-teman ya Pokoknya lagi di private Gue gak bisa main sama sekali Dan Anim Adventure pun baru update ya Sebenernya gue pengen bikin videonya juga Dan tiba-tiba Dia di private juga Jadi dua game yang mau gue record, dua-duanya private gitu Gue gak ngerti lah kenapa ya Sekarang kita akan langsung ngeliat si Whitebeard ya teman-teman ya Ini gue belum max level lagi, belum gue naikin lagi Ini anjir dari yang kemarin masih 165 Tapi ya gak apa-apa lah teman-teman ya Dan ternyata ini bukan blessing teman-teman ya Ini gue kira blessing ya Tapi gue kira terhati-hati ini bukan blessing gitu kan Ini itu gura-guranya dia Cuman emang ya kayak mirip-mirip kayak blessing gitu anjir Karena di badan kita gitu kan Padahal tuh tangan dia gitu Ini ada tangan disini Di tangannya ada gura-gura Efek gura-gura kayak gitu So ya Dan katanya sekarang whitebeardnya ada ability-nya Ntar kita lihat kayak gimana ability teman-teman ya Apakah sama kayak si whitebeard yang B6 Kalau gak salah whitebeard B6 kan dia ada ini kan Ada apa Ada yang tsunami gede itu loh Itu kan dia lumayan banget tuh Apakah dia juga punya tsunami gede Apa beda lagi Ya ntar kita lihat aja teman-teman ya Sama ini juga kemarin kan belum nih Si Rayleigh ya Rayleigh juga akan sekalian gue lihat juga oke So ya Sekarang kita akan langsung aja Masuk ke infinita teman-teman Gak usah lama-lama ya Let's go Oke let's go Kita akan lihat aja teman-teman nih Gue spawn dulu teman-teman ya Oke let's go Kita akan coba langsung taruh aja Whitebeard Prime ya Dan dia awal-awal 650 ya Dia lebih mahal daripada Roger gitu kan Why I don't know Dia lebih mahal daripada Roger awal-awal Dan dia range-nya 50 Di bawah Roger juga Roger 70 kalau gak salah awal-awalnya Dan tidak ada suaranya Gak ada suara ya Iya gak sih Sound efeknya udah gue gedein dan Gak ada suara Oke ya ini gak ada suara teman-teman Gue kira gue emang gak gedein suara Tapi ternyata emang gak ada suara gitu kan Oke 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 Rada gimana gitu Kalau gak ada suara bener Gimana ya Suaranya itu justru yang bagus loh Ini kebiasaan nih STD nih Suaranya gitu Kalau ada suaranya cejer Hancur gitu kan Wah itu keren banget pak ya Oke Kita langsung aja upgrade yang pertama Teman-teman Karena ini upgrade-nya banyak ya Gue udah liat upgrade-nya banyak Jadi kita langsung aja teman-teman Cepet aja ya Upgrade pertama 900 dan nambah damage-nya 5000 Teman-teman ya Cuma nambah damage doang Wah oke Sayang sekali gak ada suara pak Sayang sekali gak ada suara Imagine Oke Kita langsung aja Upgrade lagi teman-teman Liatkan kalian bisa liat tuh Upgrade-nya banyak banget Upgrade yang kedua Harganya 1950 teman-teman ya Dan dia nambah 10 range Nambah 8400 damage Plus Bigger quake Karena dia nambah range ya Kayaknya Gak ada yang berubah sih animasi Coba kita liat aja ya Kita liat animasi kayak gimana Ini masih animasi yang tadi Ini udah bigger quake Teman-teman ya Kita liat kayak gimana oke Aduh sayang sekali gak ada suara Oh dia pake Bicentonya sekarang Alright Alright Damage-nya lumayan GG sih Awal-awal teman-teman ya Cuman ini kayaknya unit mahal ini Ini kayaknya unit mahal nih Ini untuk infinite sih kayaknya sih Kalau Roger kan bisa pake untuk red gitu-gitu ya Kayaknya ini keliatannya sih Ini unit mahal nih Oke Kita upgrade aja Update yang ketiga Harganya 3750 Dan nambah damage lagi 8400 teman-teman ya Ya kan Ini unit mahal nih kayaknya nih Ajar Oke Kita akan upgrade lagi ya Begitu yang keempat 4500 dan 8900 damage Ya alright Hampir 9000 damage sih Ya ini sama lagi nih Upgrade yang kelima dia sama lagi Harganya juga sama 4500 dan 8900 teman-teman Yang mirip-mirip juga nih Sama nih Oke Yang kelima Wah ini ini Kayaknya Kurang nih ya Kita terkasih lagi deh Ini by the way Roger gue aman apa kaget ya Aman sih harusnya sih Roger ini GG parah sih teman-teman Ini masih Paling GG yang pernah gue liat ini Apaan udah bleeding damage segitu Gak jelas anjir Walaupun bleedingnya ternyata sekarang 4 kali ya Gue dulu ngiranya tuh 6 kali gitu Tapi ternyata 4 kali gitu bleedingnya ya Jadi ya tetep aja sih 8 juta gitu Bayangin aja 8 juta kali 4 berapa coy Gila gokil Tetep gede anjir Ya kalian imagine aja Damagenya lebih dari 20 juta 30 bahkan 30 juta ya harusnya 32 ya 8 kali 4 ya Harusnya 30 juta lebih gitu Damagenya kan Jadi gue gak usah takut lah ya Oke Langsung aja kita upgrade lagi teman-teman Upgrade yang ke 6 Harganya 5200 Dan dia nambah damagenya 9400 teman-teman ya Alright Hmm Oke Oh Oke ini dia upgrade yang ke 7 Teman-teman ya Harganya udah 100 ribu ya Ini ini Seperti dugaan gue Ini unit Unit infinite ini kayaknya nih teman-teman Karena mahal ya Dan dia damagenya udah segini gitu kan Udah mulai mahal Tapi damagenya cuma 50 ribu Dan dia tidak bleeding apa-apa ya Kalau kalian perhatiin tadi Dia gak ada Gak ada efek apa-apa gitu kan Gak ada bleeding Gak ada apa-apa gitu kan Kalian bisa lihat tuh ya Gak ada bleeding Gak nge-slow Gak nge-stun-gestun juga Ya jadi yaudahlah Kita upgrade aja Yang harganya 110 ribu Ini upgrade ke 7 Dan nambah range lagi dia Oh dia nambah SPA tapi ya Nambah SPA 0,75 Dan damagenya Jadi nambah 200 Hampir 200 ribu Wow oke Plus earthquake Apakah dia jadi AOE Kayaknya jadi AOE nih Karena dia SPA nambah Ini kan cuma pake Con AOE doang ya Oke 100 ribu Let's go Ya jadi AOE bener ya Gila jadi AOE Dengan SPA 6,75 Pak Gokil Alright Ini lumayan gede sih Gimana efeknya Uh Gila bang Keren Keren sih Gue suka sih Gue suka Kalo udah mainnya Full AOE kayak gini ya Harusnya gue bawa sih itu tuh Siapa namanya Igon anjir Biar kita bisa ngeliat Kita bandingin damagenya Anjir Waduh sayang sekali Yaudah lah Let's go Kita upgrade Kita coba upgrade lagi ya Temen-temen Harganya 300 ribu Temen-temen Di upgrade ke delapan Harganya 300 ribu Nambah damagenya 441 ribu Gila gokil Damagenya GG juga sih Damagenya GG juga loh temen-temen Oke Upgrade ke sembilan 420 ribu Dan nambah damagenya 630 ribu Gokil Damagenya gokil Cuman harganya gokil juga sih Oke kita upgrade ke sepuluh 450 ribu Anjir mahal cu Dan nambah damagenya 872 ribu Tapi nambah damagenya gila banget sih Waduh harganya cuma 400 Tapi nambah damagenya tuh 800 ribu Anjir gokil gitu kan Alright Uh gila damagenya gokil pak Udah 2 juta anjir Udah 2 juta co Ini ngelebihin Roger anjir Ngelebihin Roger Ya dia ngelebihin Roger nih Kayaknya max Udah max upgrade nih Cuman sayangnya dia Nggak ada efek-efek kayak bleed gitu ya Kalau ada efek-efek mungkin nge-slow atau apa Wah itu pasti GG banget sih Pasti GG banget Oke kita ke upgrade yang ke sebelas temen-temen Kalian bisa baca tuh ya Dia harganya 550 ribu Dia nambah 20 range Nambah damagenya 1 juta 100 Pak gokil Plus quack smash temen-temen ya Dan dia SPA tetep 6,75 loh Ini unit AOE tapi SPA nya GG cuy ya Iya gak sih Unit AOE tapi SPA nya tuh 6 Anjir gokil banget loh Oke kita update dulu Uh gila Oh dia nggak jadi AOE Ah oke sayang banget ya Sayang banget nggak jadi full AOE lagi temen-temen Tapi dia jadi circle AOE Tapi lihat circle AOE nya Gede amat anjing Circle AOE nya gede banget Liat Apaan da Dan dia sekarang jadi nyamperin gitu ya Gila loh damagenya loh Damagenya gokil sih Gue akuin aja damagenya gokil banget ya Udah ampe 3,2 juta cu Udah ampe 3,2 juta Dan dia belum di buff anjing Cuman dia lumayan mahal sih Cuman gak semahal Obito Tetep gak semahal Obito Dan dia tetep ground sayangnya ya Eh yaudah lah Oke upgrade yang terakhir 795 ribu Nambah damagenya 1,6 juta lagi Gila nih mahal banget pak Cuman Naik damagenya juga gila gitu kan Plus quack shatter Ini apa lagi nih Jadi AOE lagi kah Dari Dari con AOE Terus jadi AOE Terus sekarang circle AOE Cuman circle AOE gede banget Liat tuh ya Gila Circle AOE gede banget cu Apakah jadi AOE lagi Let's go Kita liat Tidak 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 ya ternyata Quack shatter itu adalah Skill temen-temen ya Oke Nih Kita akan langsung liat aja Kayak gimana quack shatter Wah gila Keren sih Cuman sayangnya Gak ada suara gitu kan Please dong dikasih suara Anjir Kenapa sih Gak ada suara gitu loh Jelek banget anjir Waduh quack-quack ini Suaranya harusnya epic Anjir Yaudah lah ya Gimana lah ya Sekarang kita akan Naikin dulu ini Karena gue pengen liat Quack shatter tuh kayak gimana Ini pasti damagenya gila banget sih Makanya akan gue naikin Sampai Sebanyak-banyaknya lah Sebanyak-banyaknya Kita liat temen-temen ya Oke 20 juta nih 20 juta Let's go 20 juta Kita langsung pake Langsung pake quack shatter aja Ini kan udah serang pertama Quack shatter Kayak gimana Uh Oke anjir Anjir gokil pak Anjir damagenya liat Anjir Look at the damage man Look at the damage man Oh dia ada sun Wah gila Ada tsunami gede Wah gokil Gila Uh abis lu rata Lu diserang tsunami Anjir 20 juta pak 20 juta Cloner Apa-apaan dah Dan dia ngeluarin tsunami juga ya Dia ngeluarin tsunami Tsunami kecil juga coy Apakah dia ngeluarin tsunami kecil Kalau kita pake skillnya doang Apa emang dia keluar terus ya Tuh kalian liat tuh Dia keluar tsunami di setiap Di setiap lane pak Bayangin pak Jadi gak cuman satu lane ya Jadi dia emang banyak Dan dia nyebar ke semua lane Anjir Gokil liat Lannya aja 5,6m Anjir Gila tsunami nya apaan dah Tsunami nya gokil banget coy Menggokil gitu kan Wah ini Ini GG sih Cuman dia gak nge-spawn lagi ya Berarti bener ya Dia kalau pake skill baru keluar tsunami Kalau dia gak pake skill Dia gak keluar tsunami coy Anjir Ini GG banget sih guys Skillnya dengan damage Gak ada obat 1B pak Udah pak Damage gue pak Gila Padahal cuman kayak begitu doang Gue cuman ngetes doang Loh 1B anjir Imagine gak sih Ya kalian bisa Kalian bisa liat lah Ini GG banget sih Ini GG parah sih menurut gue sih GG parah sih Cuman dia gak keluarin tsunami sih Coba dia keluarin tsunami terus gitu ya 5m 5m keluar terus Wah itu OP banget sih sebenernya sih Cuman ya Ya namanya juga pengen gitu kan Anjir Anjir Liat lah apaan ini damage segini Ini belum di Belum di buff anjing Kita buff dulu Kita buff dulu Kita buff pake on win Abis itu ntar kita coba buff pake si rally ya Kita coba pake buff pake rally Katanya kan kalo rally beda gitu kan Kita akan liat bedanya gimana gitu Ini kita buff pake Si on win dulu Kita liat buff pake on win berapa 6-10 sih Ya kan 14 juta pak Damagenya Gokil banget anjing Dengan harga 2,6 juta loh Liat Harga 2,6 juta Damagenya 14 juta Rest in peace Naruto Rest in peace Obito Udah rest in peace ya Yang udah naikin Obito sesusah Kalah sama Whitebeard Ini pun level mentok loh Level mentok mungkin 15 juta ini Iya Level mentok ya 175 Ini 15 juta damagenya pak Dengan range 95 Ya emang range nya masih kalah daripada Roger sih Cuman liat circle EOI nya Gila gede banget Gede banget 14 juta Langsung mati tuh 20 juta tadi barusan Ya ini gue berani jamin Ini pasti dipake untuk infinite juga sih Dipake untuk infinite ya Jelas banget temen-temen ya Mungkin bisa jadi Untuk deal damage Damage dealer Dia sama Roger nih Mungkin 2 ini nih Jadi 2 2 unit meta nih Kayaknya nih anjing Gila apa-apaan Agak jelas banget Anjir damagenya 14 juta Yang 1 Damagenya 32 juta Anjir Gara-gara bleeding Ini DPK 14 juta Apaan sih Anjir nih STD What the hell men Oke Ini buat yang nanya aja nih Bang Bang bawa Merlin bang Ya gue bawa Merlin nih Gue bawa Merlin Gue kasih aja Kita kasih liat jadi berapa Range booster ya 128 Anjir Anjir gede banget cuo Gila gokil sih 128 tuh lumayan gede loh Gokil loh Oke sekarang kita langsung liat Coba rally temen-temen Penasaran gue merally temen-temen ya Oh dia priority Langsung awal-awal Oke anjir Keren juga Awal-awal AOE gitu kan Cuman dia gak ada Katanya kan dia ngebuff ya Tapi dia gak kayak on win ya Kalau on win kan dari awal Udah ada Shinsu Sasageo Dia gak ada nih Kan on win dari awal nih Langsung ada tuh Shinsu Sasageo Ya kan Dia gak ada ya cuy ya Jadi kayaknya masih dilaikin dulu nih Oke ini Untuk Untuk rally gue gak perlu Gak perlu showcase penuh temen-temen Langsung kita ke tempat Paling akhirnya aja ya Uw ada manifest aura Apa nih Ada skillnya kah Oh jadi Oh jadi kon AOE Oke Jadi kon AOE Damagenya biasa aja sih Damagenya biasa aja ya Gak gede-gede banget Jelek malah Terbilang jelek Manifest aura lagi 3700 Teachings Oke Teachings Mari kita lihat temen-temen ya Teachings ini apa nih Teachings Oh dia ngebuff damage Oh Jadi 9 juta Oke Ngebuff damage juga ya Oke Apakah Tapi dia bisa dijual Ini kayaknya on win yang bisa dijual nih On win yang bisa dijual tuh Kalian bisa spam anjir Oke boleh juga sih Apakah dia bisa di stack Dia tuh penasaran gue Kita coba stack ya Kita coba nge stack gitu kan Kita stack aja cuy Waduh astaga Ini Set dah bang Stacknya gimana Sudah sini kali Ini coba-coba Kita coba Kita coba stackin aja temen-temen ya Kita coba Kita coba stackin Apakah nyampe ini Aku blok nih salah tuh Nah ini Inilah enaknya Enaknya rally temen-temen ya Kita bisa Kalau salah kita bisa Kita bisa gagalin gitu Kita bisa jual gitu kan Jadi dia gak pake Gak pake Gak pake slot kalian Slot unit kalian gitu kan Oke Kita coba Apakah dia bisa di 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 stack kayak on win gitu ya Bisa co Sama pula Demeknya 14 juta Wah Tergantikan kah On win anjing Tergantikan kah Kita liat ya 14 juta 850 gitu kan Sekarang kita liat on win dah Kita liat on win berapa tadi Tadi kayaknya sama sih Sama kayaknya sama ya Anjir Anjir Lebih-lebih bagus rally dong Kok kalian ini jelek sih Rally bagus cu Mana bisa nyerang lagi Wah Gokil kalian ya Gokil kalian Ini bisa dijual loh On win gak bisa dijual loh On win gak bisa dijual Ini bisa dijual pak Ini bisa dijual Kalau kita Kita salah naruh Kita bisa jual Kalau misalkan musuhnya Udah di depan gitu Kita bisa jual Kita bisa taruh lagi Dan dia murah kok Cuman 20 ribu gitu kan Oke Sekarang on win Kita ngecoba pake Apakah sama demiknya Tadi berapa Sekitar 14.800.000 lah ya Hampir 15 juta ya Oke kita coba Shinzo Astaga gue nge-lag dong Imagine Sasageo Kita cek Kita cek Berapa demiknya Iya sama co Sama co 14.850.000 Sama co Yang artinya rally udah menggantikan on win Anjir Gila gak sih Ini padahal On win gue level 148 loh Gila rally berarti Rally GG Siapa yang bilang rally jelek Cuman emang lama sih cooldownnya sih Cudownnya lama Karena emang dia Karena emang dia tuh Tujuannya buat di spam ya Si rally ini tujuannya buat di spam ini Jadi kalian bisa nge-spam dia Jual beli lagi Karena murah gitu kan Buat infinite maybe Atau mungkin raid Mungkin ya Untuk raid kayaknya bisa juga nih dia Dijual gitu kan Dibeli lagi Cuman agak mahal sih 20 ribu terus-terusan Lumayan mahal juga ya So ya In the end Tetap masih bagus on win Sebenernya Cuman ini Ini bagus gila rally Sayangnya dia lama Cooldownnya itu doang Itu doang mbak Dan ini whitebeard ya Udah gak usah dipertanyakan Udah GG Gaming gitu kan Apa ini skill quack shatter ini Gak jelas anjing Gak jelas ini Ini Lihat udah ada tsunami Keluar tsunami kecil-kecil Buset ga Yaudah lah Oke Itu aja teman-teman Untuk video kita Untuk hari ini Thank you buat kalian semua yang udah menonton Dari alu sampai akhir Lagi yang gak suka Dislike kalo kalian gak suka Saksinya mau Gak usah-saksinya Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye bye Ciao BABY 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 BAB